Hai semuanya jumpa lagi bersama channel Dewas Project channel yang membagikan news entertainment dan hiburan kali ini kita akan membahas sebuah kronologis dari kaburnya terpidana kasus penyelundupan dan 135 kg sabu bernama Cai Changpan warga negara Cina ini bernama Cai Changpan ini kabur dari LP Tangerang dengan menggangsir dan menembus gorong-gorong Cai ini merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 135 kg sabu sebagaimana dikutip dari berbagai sumber Cai ini melakukan kejahatan pada Oktober 2016 silam ditangkap pada 26 Oktober di jalan Prancis Dadat Kosambi Timur Tangerang dari penangkapan pertama ini didapati dari mobil Cai sabu seberat 20 kg dari penangkapan itu menyasar ke gudang di daerah Tangerang di lokasi kedua ini didapati 90 kg sabu 70 kgnya diantaranya disimpan dalam 5 unit kompresor pembersih kandang ayam aparat tidak tinggal diam dan mencari lagi lokasi penyimpanan sabu di daerah rumah di desa Tegalwangi Jasingabogor dari lokasi ini didapati 25 kg sabu dari penangkapan ini kemudian Cai diproses secara hukum dan berkasnya dilimpahkan ke pengadilan kepada Majelis Hakim Cai dinyatakan pernah tinggal di Indonesia selama 5 tahun dan kembali lagi ke Cina setelah itu ia kembali lagi ke Indonesia untuk bisnis jahatnya itu Cai sudah menikahi orang Indonesia Nur Hayah pada 2012 dan dikaruniai seorang anak Cai mengaku ia hanya di suruh bosnya Ahong untuk mengedarkan narkoba di atas tiap 1 kg ia mendapatkan upah 4 juta pada 17 Juli 2017 pengadilan negara Tangerang menjatuhkan hukuman mati kepada Cai hukuman mati dikuatkan oleh pengadilan tinggi pada 27 September 2017 Sayang Jaksa tidak kunjung mengeksekusi Cai sehingga mempelajari selu beluk penjara ia menggangsir LPI Tangerang Cai akhirnya kabur Senin kemarin 14 September 2020 pagi demikian kronologis dari kasus Cai Cai Cangpan kita bertemu di video-video yang lain sampai jumpa Sampai jumpa